Raja Silat Jelit 5 Lim T.O.U.D.U. Berjago-jago bulim Lim T.O.U.U. yang melihat itu menjadi amat terperanjat, di dalam keadaan yang cemas serta bingung itu air mukanya berubap menjadi amat keren, dengan amat gelusar bentaknya. Tutup mulutmu bersamaan pula tubuhnya maju satu tindak ke depan dan mencengkeram pakaian dari kakek petani itu sambil ujarnya lagi. Persetan dengan maling atau bukan maling, kau jangan coba-coba memfitnah orang baik dua, pada waktu kemarin aku masih belum buat perhitungan dengan kau, ini hari kau tidak sopan lagi, HMM, HMM, jangan salahkan aku kalau bertindak tidak sopan kepadamu. Saat ini Lim T.O.U.U. merupakan seorang yang sangat besar oleh sebab itulah begitu dia mencengkeram pakaian kakek itu kemudian diangkatnya membuat wajah dari petani itu segera berubah menjadi merah padam sedang napasnya tersengkal-sengkal. Dengan perlahan Lim T.O.U. melepaskan cekalannya, petani itu berubah menjadi bisa menghembus nafaf lega dengan perasaan terkejut bercapur gusar, bentaknya, hai maling kerbau kau ingin bagaimana? Siapa yang mencuri kerbaumu? Kau melihat sendiri aku mencuri kerbaumu kakek tua yang dibentak seperti itu menjadi tertegu, dengan sinar matu yang cermat dia memandang sekejap seluruh tubuh Lim T.O.U. Melihat, wajahnya yang tampan serta bersih memang tidak mirip sebagai pencuri. Hanya saja sampai saat ini dia masih tak mau percaya penuh atas perkataannya itu, tanyanya lagi, tetapi bagaimana kerbau itu bisa bersama-sama kau? Terpaksa dengan hati yang Mangkel Bin Mendongkol Lim T.O.U. sekali lagi menceritakan pengalamannya pada hari itu, bahkan maki dua ketololan orang-orang desa itu. Kakek itu setelah mendengar kisahnya segera termenung berpikir sejenak, barulah kemudian sambil mengangguk sahutnya. Oh, kiranya demikian adanya memang hal ini bisa saja terjadi begini, kalau begitu memang diantara kita telah menjadi kesalahan. Lim T.O.U. yang mendengar nada ucapannya segera tahu kalau dia masih setengah percaya itu saking gemasnya hampir-hampir saja perutnya pecah dengan cepat dia putar tubuhnya siap meninggalkan tempat itu, baru saja berjalan beberapa langkah tiba dua terdengar kakek yang berada di belakang tubuhnya berseru dengan keras. Hei, balik, kau mau kemana? Lim T.O.U. yang sedang gusar dan mangkel, dengan ketus segera sahutnya, aku sudah kalian pukul sehingga seluruh tubuhku sampai kini masih belum sembuh. Apa kau mau mengumpulkan kawan duamu untuk mengeroyoku lagi? Hei, kau yang tidak tahu, pada masa dekat ini di sekitar tempat ini sering kehilangan kerbau sehingga bisa timbul kesalahpahaman seperti itu, tempat meneduh pun kau tidak milik daripada malam ini kau menginap di dalam hutan lebih baik tinggal di rumahku saja, bagaimana? Lim T.O.U. mendengar ucapannya yang ramah itu segera membuat perasaan mengkel di dalam hatinya lenyap separuh. Pikirnya dalam hati HMM, kini aku tak ada tujuan yang tetap, tempat tidur pun tak punya lebih baik ikut saja pikirnya. Sesudah berpikir sejenak barulah daya menyanggupi. Kakek itu segera membereskan dengan memimpin Lim T.O.U. berjalan ke arah ke sebuah dusun yang berpenghuni kurang lebuh peluhan keluarga saja. Orang dua dusun yang tempoh hari ikut menangkap Lim T.O.U. sebagai pencuri kerbau ketika melihat Lim T.O.U. yang saat ini diajak kakek itu masuk dusun segera menjadi gempar, tidak lama berselang berpuluh-puluh orang membanjiri rumah kakek itu sehingga suasana menjadi ramai, tetapi setelah diberi penjelasan dengan kakek itu urusan menjadi tenang dengan sendirinya. Dengan keramah tamahan kakek itu yang terus-menerus menyuruh Lim T.O.U. tinggal di rumahnya memaksa dia terpaksa berdiam di sana tiga hari lamannya, dalam tiga hari ini Lim T.O.U. dengan mengikuti petunjuk dari H.Y.L.O.J. melatih ilmu pernafasannya sedang oadas yang harinya membantu kakek itu mengangonkan sapinya. Hari keempat pagi 2 dengan paksakan diri Lim T.O.U. minta diri pada kakek tua itu, siapa tahu dengan perasaan ibah hari dan hati yang jujur ujar petani tersebut kau tidak punya rumah, tidak punya tujuan, sekarang mau kemana? Lebih baik tinggal saja di rumahku bila mana kau merasa tidak enak biarlah bekerja sebagai pengagon sapi di sini saja. Agaknya kakek itu telah tahu maksud dayir Lim T.O.U. yang sebenarnya, sebenarnya dia memang tidak mau meninggal tempat itu kini sesudah mendengar perkataan itu Lim T.O.U. pun tidak menapik lagi. Tidak disangka pada hari kelima di dalam dusun itu secara mendadak berturut-turut muncul pengemis-pengemis serta H.Y.L.O.U. yang dandanannya sangat aneh sebang di malam harinya pun sering dengan jelas Lim T.O.U. mendengar suara dari orang 2 sedang berjalan malam. Dengan demikian Lim T.O.U. yang tinggal di dalam dusun itu menjadi tidak tenang, jantungnya terus-menerus berdebar dengan keras, tetapi untuk sesaat dia pun tidak dapat minta izin dari kakek itu untuk meninggalkan dusun tersebut. Suatu hari Lim T.O.U. dengan membawa kerbau menuju ke belakang gunung makan rumput, dia sendiri duduk di samping sebuah batu besar mengingat dua kembali jurus dua dari ilmu pukulan dari kitab rahasia T.O.U. Ginkeng, mendadak dari samping muncul seorang T.O.U. berusia pertengahan yang dengan perlahan berjalan mendekati dirinya, terlihatlah T.O.U. itu memberi hormat padanya sambil tanya. Hei bocah cilik, di dalam beberapa hari ini di dalam kampungmu apa melihat munculnya seorang asing? Lim T.O.U. mendengar pertanyaan itu hatinya menjadi bergerak, dengan tidak berubah wajah balas tanyanya. Orang asing macam apa? Oh, orang itu aku sih belum menemuinya, hanya aku tahu dia bernama Lim T.O.U. Lim T.O.U. yang tahu namanya disebut hampir sejair mukanya berubah menjadi hijau sangking terkejutnya, tubuh meloncat mundur beberapa tindak. Sahutnya sedikit gugup aku juga belum pernah mendengar nama orang ini, hanya hal ini sangat aneh bila mana T.O.U. ya tidak kenal dengannya mengapa mencarinya? T.O.U. itu memandang sekejap ke arah Lim T.O.U. kemudian bentaknya buat apa kau tanya ini, sudah tentu aku punya urusan cari dia. Lalu siapa sebutan dari T.O.U. ya? Bila mana pada kemudian hari aku bertemu dengan orang bernama Lim T.O.U. akanku sampaikan kalau seorang T.O.U. sedang mencari dia. H.M.M., tentang hal ini tidak perlu. Sesudah itu dia lalu putar tubuh dan berlalu dari tempat itu, tetapi baru saja dia berjalan beberapa langkah dari tempat semula dari bawah bukit telah berkumandang suara tertawa tergalak dua dari seorang sambil ujarnya. h.m. C.O.U. dari Butong Pai Lem Cheng Chu juga dedi. wakakakakak, selamat bertemu, tentu kau pun sedang mencari berita dari Lim T.O.U., bukan? Lim T.O.U. yang mendengar suara tertawa itu sangat dikenal olehnya segera angkat kepala memandang, terlihatlah T.S.S. dengan langkah lebar sedang jalan mendekat, hatinya menjadi sangat teperanjat. saat ini dia baru tahu kalau T.O. Su tadi tidak lain Ling Cheng Chu yang melihat munculnya Tiat Sia Sian Seng secara mendadak di tempat itu semula dibuat tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian dia pun tertawa tergelak sahutnya ha ha, ha, aku kira siapa kiranya Tiat Sia Eng yang telah deading selamat bertemu, selamat bertemu. Kitab Silat Tukong Pit Liu merupakan sebuah kitab silat yang berisikan ilmu silat yang sakti dan dasyat, siapapun dari dunia Kang Ong tentu mengunginkan kitab ini tidak terkecuali aku Leng Cheng Chu, Tiat Sia Eng kau kira bukankah begitu? Bagus, bagus, memang tepat, memang tepat. Bersamaan pula kedua orang itu tertawa terbahak-bahak nampak mereka berdua sangat girang sekali. Lim TOU sejak melihat munculnya Tiat Sia Sian Seng di tempat itu hatinya sudah hamat khawatir kini melihat mereka berdua tertawa terbahak-bahak dengan diam dua mengambil kesempatan ini melepaskan tali kerbau dan siap melarikan diri dari tempat itu. Pada saat itu terdengar olehnya Leng Cheng Chu berkata pada kemudian hari bila ada kesempatan harap Tiat Sia Eng segera naik ke atas butong untuk berkunjung, haha, ha selamat tinggal. Lim TOU tahu Leng Cheng Chu telah meninggalkan tempat itu dia pun meminjam kesempatan itu lari dari tempat tersebut, siapa tahu pada saat itu juga terdengar suara bentakan keras dari Tiat Sia Sian Seng. Lim TOU kembali. Ketika Lim TOU memalingkan wajah memandang, wajah dari Tiat Sia Sian Seng pada waktu mana seperti Tiat Sia Sian Seng tempoh hari yang wajahnya selalu tersungging senyuman manis. Terlihat air mukanya berubah sangat keren sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau dengan tak berkedip memandang dirinya. Tak tertahan lagi Lim TOU merasa mengkirik, pikirnya agaknya dia pun akan memaksa aku memberitahukan tempat penyimpanan kitab Tsukong Pitliok itu, bila mana dia mendesak sungguh dua bagaimana harus ku perbuat? Hai, lebih baik ku beritahukan saja padanya, bagaimanapun juga dua merupakan jago yang berbudil luhur dan berhati baik. Berpikir sampai di sini hatinya menjadi terasa tentram, dengan langkah mantap dia berjalan sampai di hadapan Tiat Sia Sian Seng, dengan hornat ujarnya Ciam Pue ada pesan apa? Sia U Lim TOU pasti akan melaksanakannya siapa tahu dengan gusar bentak Tiat Sia Sian Seng. Lim TOU kau dengan tidak sengaja mendapatkan kitab silat kenapa masih tidak melarikan diri jauh dua untuk bersembunyi dari becana? Kau tetap berada di daerah Chong Lin ini apa sedang menanti saat kematianmu? Semula kita Kalim TOU melihat wajah Tiat Sia Sian Seng yang penuh dengan hawa amarah hatinya merasa amat takut, tetapi kini setelah mendengar perkataannya yang demikian memperhatikan dirinya tak terasa lagi timbul perasaan terima kasihnya yang mendalam, dia tahu saat para jago baik dari kalangan hekcu maupun dari kalangan pektu sedang mencari jejaknya, dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan yang sangat kritis dan bahaya bahkan kemungkinan sekali setiap saat diculik oleh orang, makin lama makin ketakutan sedang keringat dingin mengucur bertambah deras. Tak tahan lagi dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tiat Sia Sian Seng, ujarnya Bo Ampuei berita kita ini tentu bersumber dari pengemis laknat itu, harap Tiam Puei mau menolongku Tiat Sia Sian Seng hanya berdiam diri saja, dengan pandangan tajam dia memperhatikan seluruh tubuh Lim TOU. Tiba dua di dalam pikiran Lim TOU terbayang kembali tujuan dirinya sekarang yaitu mencari guru pandai untuk belajar ilmu, kemudian sekali lagi dia naik ke puncak Haimoling untuk bertemu dengan Ie Cicilnya, kini kesempatan baik sudah berada di depannya kenapa juga dia memohon Tiat Sia Sian Seng mengangkat dia sebagai muridnya. Berpikir sampai di sini tanpa berpikir panjang lagi segera dia menggangguk anggukan kepalanya 9 kali sebagai upacara pengakatan guru. Semula agaknya Tiat Sia Sian Seng masih tak merasakan akan hal ini tetapi anggukan Lim TOU belum habis 9 kali Tiat Sia sudah merasakannya, dengan cepat dia melayang ke samping dan mencekal tangan Lim TOU untuk ditarik bangun, bentaknya dengan gusar. Kau ingin berbuat apa? Ciam Pue merupakan orang aneh yang berilmu tinggi, harap mau menerima aku Lim TOU sebagai murid, selama hidup melayani kebutuhan Ciam Pue sepasang Merle, Tiat Sia Sian Seng melotot keluar, dengan gusar bentaknya lagi. Hei bocah cilik kau masih tak terima dengan kepandayan yang bakal kau terima. HMM, sungguh kurang ajar, bila mana aku ingin gurumu sejak dulu aku sudah pergi mencari kau buat apa kau mencari aku? HMM, lain kali jangan coba dua untuk berbuat demikian lagi. Lim TOU dimaki secara begini menjadi sangat murung, terpaksa ujarnya lagi. Sekarang Ciam Pue mau datang memberi peringatan Lim TOU merasa berterima kasih sekali. Kini situasi dari hamba sangat berbahaya, sekeliling tempat ini penuh dengan jebakan dua yang setiap saat dapat mencabut nyawa hamba, bila mana Ciam Pue memangnya tak punya niat menerima harap mau kasih keterangan untuk meloloskan diri dari bahaya kepungan ini. Ketika Tiat Sia Sian Seng melihat nada suara berubah barulah mengangguk, bagaikan keadaan semula daya mengambil siapuannya dan dipukul pulang pergi beberapa kali sedang seluruh perhatiannya pun dipusatkan ke sana. Lim TOU dengan tenang menati hasilnya di samping, terlihatlah jari dua tangan Tiat Sia Sian Seng dengan cepat dan lembut menari di antara biji dua siapuannya, sedang air muka sebentar murung sebentar girang akhirnya tangannya pada pojokan dan berhenti sambil tertawa terbahak. Dua dia memandang wajah Lim TOU dengan tajam membuat yang dipandang itu menjadi tertegun tak menentu. Siapa tahu tiba dua suara tertawa dari Tiat Sia Sian Seng berhenti agaknya dia telah teringat akan sesuatu, jari tengah serta jari telunjuk sekali lagi dimainkan dari baris ketiga simpohannya lama sekali dia berpikir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Beberapa saat kemudian terlihat keningnya sudah penuh dibasahi oleh keringat yang mengucur bagaikan hujan sendang mulut tetap membaca dengan perlahan. Tiga kali tiga sama dengan sembilan, tiga kali tiga sama dengan sembilan, naik sembilan binasa, metabuta satu masih dapat melihat di tengah matahari melihat bintang, sapi berputar manusia budiman berjalan tiga hari tidak makan. Tiat Sia Sian Seng yang membaca terus dengan perlahak itu menjadi berhenti ari mukanya berubah hebat, serunya dengan keras. Hai bocah cepat lari. Lim Teo yang melihat sikapnya yang sangat tegang itu menjadi ributkan cemas dengan sendirinya dengan gugup tanyanya. Aku harus pergi ke mana? Cepat naik kerbau mulari ke arah timur laut. Cepat, cepat terlambat sedikit kau tidak punya nyawa lagi. Mendengar teriakan ini tak tertahan lagi Lim Teo menjerit keras. Dengan cepat dia meloncat naik ke atas punggung kerbaunya dan melepaskan tali pengikat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia melarikan kerbaunya ke arah timur laut tetapi baru saja lari kurang lebih ratusan. Dan tindak terdengarlah suara bentakan orang banyak yang semakin lama makin mendekat, terdengar salah seorang berteriak. Hai Lim Teo kamu mau lari ke mana? Hai bocah cilik, sekalipun kau terbang ke angkasa atau masuk ke dalam tanah kami juga tetap akan mengejar. Kitab Tsu Kong Pit Liok jangan harap kau bisa miliki seorang diri. Bahkan saat itu terdengar pula suara teriakan dari Tiat Sia Sian Seng yang sedang memetperingatkan dirinya. Hai bocah cilik cepat lari, terlambat satu tindak berarti binasa. Lim Teo semakin merasa ketakutan sambil menggigit kencang bibirnya setasang kakinya dengan sekuat-kuatnya mengapit perut kerbau. Sedang ujung kakinya dengan seluruh kekuatannya menedang perut kerbau tersebut, serunya dengan keras. Gouko, cepat lari, oh, kakak kerbau yang baik lari cepat. Kerbau itu sesudah ditendang dengan keras Lim Teo usaking kesakitan sambil cawat ekor bagaikan sambaran kilat cepatnya dengan tidak peduli apa dua lagi melarikan diri 80 km jam dengan sangat cepatnya. Di dalam sekejap saja Lim Teo sudah merasa sambaran angin menderu dua di samping telinganya, sedang pemandangan kedua belah. Sampingnya pun sangat cepat berkelebat menghilang ke belakang. Tidak lama mereka sampailah di sebuah tanah lapang rumput luas di hadapan dari lapangan rumput itu menjulang tinggi puncak dua gunung uang tersebar di sekelilingnya, sehingga bentuknya seperti melingkar dengan perlahan dua Lim Teo menoleh memandang ke belakang. Dilihatnya orang dua yang mengejat sudah tidak nampak sama sekali hatinya menjadi sedikit lega, sedangkan kerbau itu pun sudah melihat rumput yang segar tidak mau lari lagi dengan menunduk kepalanya mulai mendahar dengan enaknya. Lim Teo yang dibawa lari kerbau itu selama beberapa saat lamanya dengan lari yang demikian kencangnya semula masih tidak mengapa tetapi sesudah berhenti mulailah terasa seluruh tulangnya pada linu dan kaku, tak tertahan lagi dia menjatuhkan diri rebah di atas tanah rumput itu. Baru saja duduk tidak lama tiba dua dari sekitar tanah lapang itu berkumandang datang suara bentakan yang sangat ramai kemudian disusul pula dengan suara tertawa yang terbahak dua memekikan telinga, terdengar suara teriakan seseorang. Lim Teo, Lim Teo, di mana-mana ada jalan kau tidak mau lewat sebaliknya sengaja memasuki lembah cupu dua ini, kali ini aku mau lihat ke bisa lari kemana lagi mendengar perkataan ini saking terkejutnya Lim Teo menjadi meloncat bangun kembali dan memandang ke arah berasalnya suara itu tidak terasa lagi dia menjadi berdesir. Kiranya kitab silat Tukong Pit Liu ini merupakan kitab rahasia yang turun-temurun dari Su Chou keluarga Tio, Su Chou sendiri sebenarnya bernama Ling Ho Hon berasal dari kerajaan Bukong Hong, menurut berita turun-temurun katanya dia merupakan turunan dari Tio Liang yang termasur itu, oleh orang dua selanjutnya yang mengikuti ajaran tersebut disebutnya sebagai Tio Tu Leng. Tio Tu Leng sejak kecil sudah pandai mengusai seluruh kepandayan yang ada pada masa itu, ketika pada masa mendekati tua dia secara tidak sengaja telah bertemu dengan orang aneh yang memberikannya kepandayan silat kepadanya dan menetap di atas gunung Housar. Sampai zaman kerajaan Song di mana perkumpulan Cheng Iekau ini sedang jaya duanya di dalam dunia Kangou, perkumpulan Cheng Iekau ini merupakan yang didirikan pengikut dua Tio Tu Leng dan mendapat hak untuk melindungi kitab rahasia, Cukong Pitliok, padahal yang sebenarnya perkumpulan Cheng Iekau itu sama sekali tidak memiliki kitab silat Cukong Pitliok itu, mereka hanya sengaja membual untuk meluaskan pengaruhnya di dalam dunia Kangou. Akhirnya perkumpulan itu berakhir dengan dimusnahkan oleh orang dua dari golongan lurus. Tidak disangka saat ini kitab silat Cukong Pitliok sekali lagi munculkan diri bahkan jatuh ke tangan Hel Elo Otoa dari Syokcus yang moyang mengakibatkan seluruh dunia Kangou menjadi gempar para jago baila dayar kalangan Pekcu maupun dari kalangan Hekcu pada keluar dari sarangnya, hanya sayang kedatangan mereka telah terlambat satu tindak, tempat penyimpanan kitab silat Cukong Pitliok sudah didapat oleh Lim Teo ketika mereka mendengar berita ini Kini mana mau berdiam diri masing dua berusaha untuk mendapatkan jejak selanjutnya dari Lim Teo, tetapi baru saja di tempat itu mereka hendak turun tangan diketahui oleh Tiat Xie Sian Seng terlebih dahulu dan memperingatkan Lim Teo untuk melarikan diri. Kini mereka semua sesudah mengejar setengah harian lamanya dan melihat Lim Teo dengan sendirinya memasuki lembah cupu-cupu yang buntu sudah tentu mereka sangat girang sekali. Lim Teo dapat melihat orang dua yang datang hari itu sangat banyak sekali selain yang dia kenal yaitu Tionggo Ango, Koai, Chiang Bujain Butong Pei Leng Chen Chu, He Lo Oji serta pengemis cilik lainnya masih sangat banyak sekali yang belum dia kenal maupun ditemuinya. Pada saat ini setiap orang dengan wajah yang iri dan pingin beresma dua berjalan mendekati dirinya, sedang Lim Teo yang melihat orang dua yang datang semakin lama semakin banyak saking takutnya membuat air mukanya berubah menjadi pucat pasti sedang tubuhnya berdiri mematung di sana entah harus berbuat bagaimana baiknya, dalam hati diam dua merasa sedih pikirnya. Aku harus berbuat bagaimana? Aku harus berbuat bagaimana? Rombongan orang dua sesudah berjalan kurang lebih dua kaki dari dirinya barulah berhenti. Di antara orang dua itu yang belum melihat wajah Lim Teo tentunya mengira dia merupakan jagi yang memiliki kepandayan tinggi, siapa tahu begitu melihat bentuk serta sikapnya yang ketolol dua an sedang dandanannya pun merupakan seorang anak dusun pengembala kerbau tak terasa lagi dalam hatinya merasa sedikit ragu dua, dengan sinar matu yang kurang percaya mereka memandang wajah Lim Teo utak berkedip. Perasaan di luar dugaan ini terasa dalam hati Chiang Bu Jin Botong Pai Leng Cheng Chu ini sebenarnya dia sebenarnya sudah meninggalkan Lim Teo untuk pergi tapi ketika mendengar suara bentakan serta teriakan yang ramai itu segera membalikan tubuh mengejar datang kembali. Kini ketika melihat Lim Teo ternyata adalah bocah pengembala kerbau yang ditanyainya tadi tak terasa menjadi tertegun, tanya dengan cepat. Oha, kaukah yang dimanakan Lim Teo? Dua orang Toosu yang berdiri di samping Leng Cheng Chu segera bertanya dengan ada yang heran. Leng Cheng Chu? Toosu apa mungkin pada sebelumnya sudah kenal dengan orang ini? Tahukah kau berasal dari partai mana? Hei, Heng Sanjieya, jika dibicarakan sungguh menggelikan sekali, ketika tadi aku mencari berita mengenai jejak dari Lim Teo siapa tahu ternyata telah bertanya pada orangnya sendiri masih tidak merasa, bukankah hal ini sangat menggelikan sekali? Saat ini di atara orang dua itu mendadak muncul dua orang lelaki dan perempuan yang kepalanya seperti burung elang serta kepala kera, dan dananya sangat aneh sedang wajahnya jelek sekali, mereka sambil menunding ke arah Lim Teo bentaknya. Kamu bocah cilik busuk dari mana? Apa kitab silap cukong pit liok berhak kau dapatkan? Cepat serahkan padaku. Lim Teo tidak mengucapkan sepatah katapun diam dua dia berpikir tentunya kedua orang ini adalah Losan Kiulong serta Wan Kau, baru saja berpikir demikian terdengar pembesar buta angkat bicara. Siapa yang sedang bicara itu? Menurut kata duamu kita silap cukong pit liok itu harus kau yang dapatkan. Kiulong segera menoleh memandang, terlihat pembesar buta dari Tionggo Ango Kauai berdiri sejajar dengan Hoshio Manyat Hiduo. Ketika sinar matanya beralih menyapu ke arah orang dua lain terlihat sinar mata orang dengan penuh perasaan gusar sedang memandang dirinya, tidak terasa hatinya menjadi berdesir dia tahu dirinya sekalipun mempunyai kepandayan yang lebih tinggi pun juga suka untuk memusuhi jago dua dunia Kango yang puluhan banyaknya ini, berpikir sampai di sini bagaikan kepalanya secara mendadak diguyur dengan air dingin, niatnya pun menjadi dingin separuh. Bersamaan waktunya pula menjadi sadar akan situasi dirinya segera menarik lengan Wan Kau mundur ke belakang dan ujarnya terhadap pembesar buta itu dengan sangat dingin. Kitab silat Cukong Pitliuk sekarang sudah jadi benda, tanpa apa milik, kita harus menggunakan kepandayan dan kecerdikan kita sendiri untuk mengadapatkannya. Sehabis berbicara dia menari Wan Kau ke samping dan secara diam dua merundingkan siasat untuk mendapatkan kitab silat tersebut. Lim T.O.U sendiri sesudah mendengar perkataannya dalam hatinya merasa semakin terkejut, pikirnya hei, hanya Cukuo salah seorang dari mereka saja aku tidak sanggup untuk melawannya, apalagi sekarang berjumlah puluhan orang banyaknya. Bila mana sungguh dua mereka menggunakan kepandayan maju merubut bukankah badanku segera akan menjadi hancur lulu oleh keroyokan mereka ini? Baru saja Lim T.O.U berpikir sampai di sini terlihat orang dua itu dengan perlahan-lahan mulai menyebar secara tidak langsung pula mengepung Lim T.O.U di tengah kalangan membuat Lim T.O.U sekalipun punya maksud untuk melarikan diri juga tidak berani untuk melakukannya. Lim T.O.U yang melihat situasi sekelilingnya telah berubah menjadi begini segera dia tahu kalau harapannya untuk melarikan diri tidak mungkin bisa tercapai lagi, satu-duanya harapan baginya adalah mengharapkan petunjuk dari T.S.S.Yanseng untuk sementara melindungi dirinya, oleh karena itulah sinar matanya dengan perlahan dua beralih ke arah T.S.S.Yanseng yang berdiri di sebelah kirinya, pikirnya lagi. T.S.S.Yanseng merupakan satu rombongan dengan si Sin Chai Bunting serta pengemis pemabok, tetapi sekarang kenapa mereka tidak jadi satu ketika dia memandang lagi terlihatlah si Sin Chai Bunting berada di sebelah kanannya sedangkan pengemis pemabok berada di belakangnya, mereka bertiga telah berdiri dengan bentuk segitiga. Lim T.U melihat hal ini hatinya menjadi sadar, bersamaan pula ketika matanya melirik terlihatlah si pengemis cilik itu berdiri sejajar dengan seorang pemuda tampan yang memakai pakaian singset, saat ini perasaan bencinya terhadap. Pengemis cilik sudah meresap ke tulang sumsuni, pikirnya dalam hati. Bencana ini semuanya tentu disebabkan oleh pengemis busuk yang banyak mulut. Mendadak pada otaknya berkelebat sesuatu akan, teringat kembali ketika masih berada di dalam penjara. Heklotoap pernah membuat gelusar pengemis cilik itu dan menyuruhnya diam menghadapi Kio Long Wan terlebih dahulu sebelum menginginkan kitab silat itu. Kini tak terasa lagi berkelebat memenuhi pikirannya, mendadak sambil menunding ke arah pengemis cilik itu teriaknya. Kitab silat Tukong Pit Liok hanya sebuah, mana mungkin bisa dibagi rata pada saudara sekalian yang demikian banyak jumlahnya. Kini aku Lim Teo sudah ambil keputusan untuk menyerahkan kitab silat itu kepada kalian. Asalkan siapa saja yang sanggup menangkap pengemis cilik itu dan serahkan kepadaku untuk diberi hukuman, maka kitab silat itu akan segera ku serahkan kepadanya. Begitu perkataan ini diucapkan segera memancing perundingan di antara orang dua di sekeliling tempat itu, Ketika Lim Teo memandang ke arah si pengemis cilik terlihat dengan mata melotot gusar dia sedang memandang ke arahnya, sedang air mukanya kelihatan sangat jelek sekali menahan perasaan marah dan gusar dalam hati, tapi diikuti pula menengok ke kanan kiri agaknya takut ada orang yang turun tangan terhadap dia sehingga sikapnya pun semakin bertambah tegang. Saat itulah dari belakang tubuh Lim Teo terdengar seorang berteriak dengan keras. Perkataanmu itu sungguh-sungguh. Perkataan seorang laki-laki sejati sebesar gunung Taisan, sekali diucapkan tidak ditarik kembali. Bersamaan pula Lim Teo menoleh ke arah di mana berasal suara itu, terlihatlah tidak jauh dari si pengemis pemabok berdiri lima orang ruajah menyeramkan dengan memakai pakaian serta celana dari kain belaco, orang yang baru saja angkat bicara adalah salah satu dari lima orang tersebut. Orang itu melihat Lim Teo menoleh ke arahnya segera memperlihatkan sebaris giginya yang putih runcing serta menyeramkan, itu membuat tubuh Lim Teo segera merasakan bergindik sedang perasaan berdesir muncul dari dasar lubuk hatinya. Bersamaan waktunya pula salah seorang di antara mereka tanya kepada empat orang yang lainnya kemudian bersama dua mendekati si pengemis cilik itu. Mendadak seorang pemuda tampan yang selama ini berdiri di sisi pengemis cilik itu memperdengarkan suara yang sangat menyeramkan kepada kelima orang lelaki jelek berbaju belaco itu, bentaknya dengan amat gusar. Cian Pian Gou Kui agaknya kalian sudah makannya lima can, HMM, HMM, siapa saja yang berani mengganggu seujung rambutnya jangan salahkan aku tokci kiam tan, si jari beracun jarum emas, seng beng lan berlaku terlalu ganas. Cian Pian Gou Kui, si lima setan dari daerah Cian Pian, sama sekali tidak memperdulikan omongannya, langkahnya masih tetap melajutkan menuju pengemis cilik itu, sahutnya. Si jari beracun jarum emas, seng beng lan tidak lebih hanya seorang jeho acat, penjahat pemetik bunga, yang gemar dupa pemabok, kita orang mau lihat kau mau berbuat apa. Air muka pemuda itu segera berubah menjadi kehijau doaan menahan perasaan gusar yang memuncak, bentak nua dengan keras. Koncu harap berhati-hati, Xiao Jin akan turun tangan. Sehabis berkata terlihat tubuhnya berkelebat dengan cepatnya menyambut datangnya tubuh Cian Pian Gou Kui, bersamaan pula jarinya dikeraskan, kemudian dengan kekuatan dasyat jarinya menyerang dada dari salah satu dari lima orang tersebut. Orang yang diserang itu bukan lain adalah yang disebut sebagai Bobeng Kui atau setan tanpa nama Elo Otoa, terlihat dengan tergesa dua diam mundur satu langkah ke belakang kemudian bentaknya. Song Beng Lan, kamu sendiri yang datang cari mati, jangan salahkan aku turun tangan kejam. Saudara dua sekalian bereskan dia dulu baru bicara lagi sambil berkata tubuh dari Bobeng Kui itu miring ke samping, tangan kirinya mendadak dibalik menotok jalan darah pada pundak Song Beng Lan sedang tangan kanannya bagaikan sambaran anginah dasyat menghantam iganya. Song Beng Lan berani dengan seorang diri menyambut datangnya serangan lima setan sudah tentu bukanlah orang yang lemah, tubuhnya maju ke depan kemudian sedikit berputar dengan tangan dia menangkis datangnya pukulan dari Bobeng Kui, jari kanannya tetap dengan jurus semula menotok ke dadanya. Tapi Bobeng Kui sama sekali tidak menghindar maupun berkelit dari serangan ini bahkan melancarkan serangan balasam pun tidak, hanya dengan wajah yang dingin kaku memandang ke arah Song Beng Lan. Song Beng Lan menjadi tertegun dibuatnya, saat itulah mendadak dari balik punggungnya terasa tiga gulungan anginah pukulan yang sangat dasyat menyerang datang, tidak terasa teriaknya. Celaka. Ujung kakinya dengan seluruh kekuatan menutul tanah sehingga tubuhnya mumbul ke atas setinggi tujuh-delapan depa tingginya dan dengan berhasil menghindarkan diri dari serangan gabungan dari Ngokui itu, tangannya dengan cepat meraut segenggam jarum mas siap disabit ke depan, saat itulah mendadak dari sebelah utara terdengan seseorang berteriak dengan keras. Pengemis cilik mau kabur, cepat cegah dia, tangkap dia. Di dalam keadaan yang sangat terkejut Song Beng Lanjarun emasnya tidak jadi disebarkan ke depan, tubuhnya dengan cepat melayang sejauh peluhan kaki kemudian melayang turun ke bawah, ketika memandang ke sana terlihatlah si pengemis cilik itu sudah terdesak oleh serangan lima orang sekaligus, dengan cemas dia meninggalkan Ngokui untuk lari menolong si pengemis cilik meloloskan diri dari acaman bahaya. Di dalam sekejap metu seluruh perhatian orang dua yang hadir di sana tertuju pada pengemis cilik serta Song Beng Lan di dalam menghadapi serangan para jago, terlihatlah tubuh si pengemis cilik itu bagaikan melentiknya ikan dengan sangat lincahnya berkelebat dan meloncat di antara sambaran bayangan serta diselingi sambaran anginap pukulan yang dasyat membuat beberapa saat lamanya para jago nomor wahid dari bulim ini sulit untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya. Lim Teo yang melihat hal ini diam dua dalam hatinya merasa girang, karena siasat licin yang diatur ternyata termakan juga hingga sebagian besar orang dua yang mengepung dirinya berhasil terpancing pergi, kini tinggal dia memancing pergi si Huo Siu manyat hidup serta si pembesar buta dari Tionggo Aninggo Kei, Chiang Bu Jain dari Butong Pai, Heng San Jiyue U, serta seorang Huo Siu, maka segera dia akan berhasil lolos dari kepungan melarikan diri dari situ. Sesudah berpikir bolak-balik akhirnya dia tertawa termahek-mahek sangat keras dengan nada menyindir ujarnya. Hei, si mata picek, kamu orang juga mau merebut kitab pusaka Tukong Pit Liok, kamu sungguh tak tahu kekuatan sendiri, sekalipun aku beri itu kitab pusaka kepadamu, kamu juga tak bisa lihat isinya melalui apa gunanya. Si pembesar buta mendengar rejekan itu segera mengaum gusar, kakinya bagaikan kilat cepatnya tahu dua sudah berkelebat mendekati tubuh Lim Teo, tingkat besi di tangannya dengan cepatnya ditusuk ke depan menotok tubuh Lim Teo U. Bersamaan pula teriaknya dengan gusar. Bocah busuk tutup bacotmu, kitab pusaka Tukong Pit Liok tidak mungkin bisa didapatkan orang lain. Lim Teo U sama sekali tidak mengira kalau gerak gerik si pembesar buta itu bisa secepat sambaran kilat, gerakannya pun sangat lincah sejak tadi saking terkejutnya dia sudah dibuat menjadi melongot, kini tongkat besinya sudah tiba di depan dadanya, untuk menghindarkan diri pun tidak mungkin lagi di dalam saat yang sangat kritis. Inilah terdengar suara gulungan angin yang sangat keras, Shin Chai Buntung tepat pada waktunya tiba di sampingnya, kipas di tangannya dengan cepat menangkis serangan tongkat besi itu sambil ujarnya. Pembesar rakus yang buta, aku kira belum tentu. Serangan pembesar buta yang ditinggalkan oleh kipas Shin Chai Buntung menjadi sangat gusar, dengan keras dua dia menancapkan tongkat besinya ke atas tanah, sehingga terbenam beberapa depa di dalam tanah, ujarnya dengan gusar bercampur keki. Buntung bangkotan, ini hari tidak mati kita akan buyar. Sambil berkata tongkat besinya sekali lagi diangkat dengan menggunakan jurut Taisan Jah Ting, Gunung Taisan Amruk, menghajar wajah dari Shin Chai Buntung itu, si Shin Chai Buntung tidak melihat datangnya serangan itu hanya tertawa ringan saja, kakinya yang tinggal sebelah sedikit menutul ke tanah tubuhnya dengan sangat ringan berhasil meloncat sejauh beberapa depa terhindar dari serangan itu, lengannya yang tinggal sebelah segera menggerakkan kipasnya, dengan kekuatan yang luar biasa dia menghajar ujung tongkat besi bersamaan pula tangannya menggelincir dengan mengikuti. Gerakan dari tongkat besi tersebut melancarkan jurus Hoa Liam Tiam Ching, mengambar naga menutul mata, dari gerakan menjaga jadi gerakan menyerang dan menotok jalan darah Hie Ban Hiep di dada sebelah kiri dari pembesar buta itu. Si pembesar buta segera berteriak membentak keras bagus sekali Buntung Bangkotan ini hari apa kau tidak akan ada aku. Tongka besinya tidak ditarik kembali bahwa diteruskan membacok ke depan, bacokan ini bila mana mengenai sasarannya mungkin bundak serta lengan dari Shin Chai Buntung yang tinggal sebelah itu akan terpotong menjadi dua bagian pula. Si Shin Chai Buntung yang gagah di dalam keadaan yang sangat kritis ini tidaknya mundur atau menghindar sebaliknya berteriak dengan keras. Elo Okiem Buta, bagus sekali seranganmu ini. Kelihatannya tongkat besi itu akan mencapai pada sasarannya tapi entah dengan menggunakan ilmu apa tampak tubuhnya sedikit mendak ke bawah kakinya tidak meloncat hanya dengan sedikit berputar dia sudah berhasil berdiri di belakang tubuh pembesar buta itu. Pembesar buta merasa pukulannya meleset segera merasakan jalan darah Giyokli yang hiat di punggungnya terancam bahaya kali ini mau tidak mau terpaksa dia harus maju satu langkah ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Tongkat besinya menyambar lagi ke belakang dengan menggunakan jurus Teg Tukiem Chong, memukul rubuh lonceng emas, berebut menyerbu ke tubuh pihak musuh. Lim TOU yang berhasil dibebaskan sincai buntung dari bahaya sambaran tongkat pembesar buta kini melihat dua orang iru saling serang menyerang tanpa loncat ke samping. Kerbaunya, di samping memperhatikan seluruh gerak-gerik dari jalan pertempuran yang sangat seru itu diam dua dia memikirkan siasat untuk melarikan diri secara diam dua. Pada waktu itu pula mendadak di dalam ingatannya berkelebat ilmu silat yang tercantum dan tertera di atas kitab pusaka Toa Lo Kinkeng ketika memandang lagi ke arah jurus serangan maupun jurus bertahan si sincai buntung serta pembesar buta. Ternyata ada beberapa bagian yang rasanya pernah diketahui olehnya, tidak tertahan lagi. Dia semakin menaruh perhatian terhadap jalannya pertempuran itu, akhirnya dia menyadari juga tidak-tidak tertahan lagi. Perasaan girang meliputi seluruh wajahnya sendang ingatan untuk melarikan diri pun segera tersapu bersih dari dalam benaknya. Tidak disangka pada saat dia sedang memusatkan perhatiannya itulah mendadak lehernya terasa menjadi dingin dengan cepat dia menoleh memandang ke belakang, tak tertaha teriaknya dengan keras. Oha, tolong saking takutnya seluruh tubuhnya menjadi lemah tanpa tenaga. Kiranya Huasyo berbentuk manyat hidup itu entah sehak kapan secara diam dua tanpa mengeluarkan suara sudah berada di belakang tubuh Lim Teo kemudian mengulurkan cakar mencengkeram tubuhnya. Saat itulah Huasyo manyat hidup itu tertawa terkekeh-kekeh dengan anehnya, suara itu membuat semua orang yang mendengar tidak terasa menjadi pada bergindik. Sesudah tertawa beberapa saat lamanya barulah ujarnya terhadap Lim Teo dengan nada yang sangat dingin. Lim Teo kau ingin hidup atau modar? Saat ini Lim Teo merasa tubuhnya bergindik sedang bulu romanya pada berdiri semua, keringat dingin yang mengucur dengan derasnya membuat keningnya serta perutnya basah kuyuk. Dia sangat terkejut bercampur takut apalagi dari Huasyo manyat hidup yang mencengkeram tengkutnya. Dengan sangat kencang terasa sangat dingin dan keras, saat ini sepatah kata pun tidak sanggup untuk diucapkan keluar. Tetapi sepasang matanya menjadi bisa memandang keadaan di sekeliling tempat itu, hanya di dalam waktu yang sangat singkat itulah seluruh jago yang ada di tempat itu tanpa terasa sudah pada berhenti dari pertempuran, dengan perasaan tertegun mereka semua pada memandang kemari sedang air muka setiap orang dengan jelas memperlihatkan perasaan kecewa bercampur gusar yang tak terhingga. Sekonyong-konyong dalam benaknya teringan akan si Tiat Sia Poa, Tiat Sia Sian Seng, dengan cepat dia menoleh ke arah sebelah kiri saat itu kelihatan sekali air mukanya berubah sangat serius dan keren dengan kencang tangannya merangkul Sia Poanya yang sedang dipukul bolak-balik, agaknya dia sedang berusaha mencari suatu jalan hidup bagi Lim T.O.U. Saat itu dengan setengah berbisik ujar huwa suwa manyat hidup itu dengan perlahan. Lim T.O.U. jika kau kepingin modar cukup dua jariku ini aku tekan maka batok kepalamu segera pidan ke rumah hingga kau akan menjadi satu setan tanpa kepala. Tapi jika kau pingin hidup terus cepat beritahukan tempat penyimpanan kitab pusaka Tukong Pit Lio itu kepadaku, maka aku beri satu jalan hidup kepadamu. Sambil berkata huwa suwa manyat hidup itu dengan tidak henti-hentinya meniup hawa murninya ke depan membuat leher Lim T.O.U. merasa dingin dan seperti suatu hawa dingin menyusup masuk ke dalam tulang sum-sum, Lim T.O.U. hanya merasa tubuhnya sangat tidak enak dengan paksakan diri sahutnya kemudian. Tanganmu sangat dingin seperti es aku merasa sangat susah cepat lepaskan tanganmu, nanti aku akan beritahukan kepadamu. Tetapi manyat hidup itu hanya tertawa terkekeh-kekeh dengan anehnya pada waktu itulah peluhan jago-jago sudah mengepung kalangan itu seperti semula, huwa suwa manya hidup itu segera berteriak dengan adanya yang serak dan aneh. Hi, hi, hi kamu semua boleh maju lagi, tapi jangan salahkan aku akan pencet bocah cilik ini sampai mati sehingga kitab pusaka Tukong Pit Lio akan ikut terkubur bersama dia. Semua orang begitu mendengar ancamannya yang kelihatannya bersungguh-sungguh itu tidak berani membangkang, terpaksa mereka berdiri dua kaki jauhnya dari tempat di mana huwa suwa manyat hidup itu berdiri. Terdengar huwi manyat hidup bertanya sekali lagi. Lim TOU sebenarnya kah sudah ambil kepurusan belum? Kalau tidak jangan salahkan Toyamu akan pencet batok kepalamu ini. Sambil berkata tenaganya benar dua ditambahi dengan beberapa bagian tenaga murni, Lim TOU merasakan kesakitan ik luar biasa sehingga menusuk ke dalam tulang sum-sumnya, sedang air yang berada di mukanya pun makin lama mulai kelihatan semakin berubah menjadi pucat pasi. Tapi dengan sekuat tenaga dia tetap mempertahankan dirinya, untung sejak lama kemudian si huwa suwa manyat hidup itu sudah mengendor kembali pencetannya, saat itulah Lim TOU baru bisa menghembus nafas lega. Tiba dua pojokan matanya terbentur dengan air muaktait. Sia Sian Seng yang penuh dihiasi oleh senyuman manis dan sedang berjalan mendekat, tak terasa hatinya berpikir. Mungkin aku ada harapan tertolong, kalau tidak kenapa dia begitu girang siapa sangka tiat Sia Sian Seng sama sekali tak memandang ke arahnya sampai melirik sekejap pun tidak. Hanya dengan tenangnya dia berjalan menuju ke belakang tubuh salah satu dari Heng San Jiyue U, mendadak bentaknya dengan keras. Heng San Jiyue U. Hutang priutang di atara kita harus diperhitungkan sekarang juga sambil berkatat tangannya dengan kecepatan luar biasa melancarkan serangan menotok ke arah jalan darah Tian Chu Hian di leher bagia belakang orang itu. Agaknya orang itu sama sekali tak menduga akan adanya serangan ini, dalam keadaan yang sangat terkejut terpaksa dia merendahkan tubuhnya ke bawah, tubuhnya tanpa berputar, kepalanya tanpa menoleh segera melancarkan ilmu Hwe In Su, membalik tangan mencekal mega, sedang tangan kanannya dari ketiak sebelah kiri menerobos ke belakang dengan menggunakan jurus Hwe Kwang Hwan Chow, sinat terakhir bercahaya, memukul ke depan secara bersamaan. Tiat Xie Sian Seng segera tertawa besar serunya. Ilmu Hwe In Su yang sangat lihai. Lim Teo yang mendengar hal itu tak terasa hatinya menjadi tergerak, segera teringat kembali kalau dalam kitab silat Toa Elo O Chin Keng memang termuat ilmu telapak macam itu dengan cepat. Dia mengingat kemalu gerakan yang dilakukan orang itu ke dalam benaknya sedang dalam hatinya pun dengan cepat menjadi paham lagi. Ketika memandang kembali ke arah Tiat Xie Sian Seng ternyata telah melenyapkan diri entah kemana. Saat ini Tiat Xie Sian Seng merupakan satu-satunya orang yang paling diandalkan oleh Lim Teo, kini begitu kehilangan dia tidak terasa hatinya menjadi sangat cemas, pikirnya habis sudah nyawaku hari ini. Bertepatan dengan waktu itu tiba-dua terdengar suara Tiat Xie Sian Seng sudah muncul di belakang tubuhnya, terdengar dia dengan suara keras sedang berteriak. Hwe Sio manyat hidup, kamu orang tidak mau lepas tangan, aku segera akan memperlihatkan kamu akan kelihaianku, lihat senjata rahasia. Lim Teo yang mendengar perkataan itu segera tahu Tiat Xie Sian Seng sedang bantu dia untuk meloloskan diri, terpikir olehnya dengan perbuatannya yang sama sekali tidak terduga ini si Hwe Sio manyat hidup itu tentu terpecah juga perhatiannya, pada saat dia kurang perhatian dirinya itulah segera gigit bibirnya dengan seluruh kekuatan yang ada. Dia paksakan tubuhnya menekan ke bawah, sekalipun lehernya terasa sangat sakil tetapi akhirnya dia lolos juga dari jepitan keras Hwe Sio manyat hidup itu. Diikuti pula segera dengan melancarkan ilmu Hwe Insu, membalik tangan mencekal mega, dari Heng Su dari Heng San Pei yaitu tangan kirinya menggunakan jurus Hwan Sulia Wen sedangkan tangan kanannya melancarkan Hwe Kang Hwan Chow, sinat terakhir bercahaya, yang secara bersamaan dilancarkan ke depan. Si Hwe Sio manyat hidup segera mengaum keras, mau tidak mau harus meloncat mundur dua langkah ke belakang. Lim Teo yang sudah merasakan kesakitan dari tangannya segera mengeraskan niatnya, mendadak dia melancarkan serangan kembali dengan menggunakan jurus serangan Oha Kwi Chiat Hun, setan lapar menubruk sukma, dari ilmu Semin Gia Chiang yang diajarkan Hek El Lo Otoa kepadanya, baru saja Hwe Sio manyat hidup itu mundur ke belakang tiba dua Lim Teo menjerit kesakitan kemudian rubuh ke belakang. Rubuhnya dia tanpa sebab musabab ini membuat semua jago yang ada di situ dibuat menjadi terkejut bercampur tercengang. Siapa tahu belum sampai tubuh Lim Teo yang rubuh ke atas tanah itu mencapai permukaan tanah hingga mendadak bagaikan seekor ular beracun yang besar mengeliat ke atas tanah dan memutar tubuhnya, bersamaan pula waktunya bagaikan kilat cepatnya meluncur ke arah Hwe Sio manyat hidup itu. Jarak dari Hwe Sio manyat hidup itu dengannya tidak lebih hanya dua tiga kaki saja sedang dia pun pada saat itu berada. Dalam keadaan tanpa bersiap siaga, terdengar suara gebukan yang sangat keras teranpa ampun lagi Dada Hwe Sio manyat hidup yang kekar itu terhajar oleh kepalan Lim Teo dengan kerasnya, tak terasa lagi, berturut-turut dia melompat mundur tujuh-delapan kaki baru bisa berdiri tegak. Waktu itulah Lim Teo baru bisa menghembuskan nafas panjang, makinya. Melihat kamu orang manusia tidak mirip manusia, setan tidak mirip setan. Hwe Sio manyat hidup ini sejak mencukur gundul rambutnya di atas gunung Gout Taisan Kemudian mendapatkan warisan dari ilmu silat Liao Wen Ho Sio bersama-sama mengangkat namanya dengan Sin Chai Buntung, Pembesar Buta, Pengemis Mabok dan Tiat Sia Sian Seng Sehingga namanya disebut sebagai Tionggo Anggo Ko Ai Di dalam ilmu silat yang paling diandalkan adalah ilmu Hontiau Kengnya, ilmu cakarmaut, jago-jago bulim yang terbasmi di bawah cakarmautnya Entah berapa banyak jumlahnya, siapa tahu ternyata ini hari dapat dihajar bocah ingusan Seperti Lim Teo ini sehingga terpukul semponyongan Tak tertahan lagi hawa amarahnya memucak dari mulutnya Segera memperdengarkan suara jeritan aneh seperti pekikan setan di malam hari Di dalam waktu yang singkat dari antara kepungan Lim Teo bertiga itu muncul berpuluh dua huwasyo yang bersama-sama melaruk datang Tanpa ditanya sudahlah sangat jelas kalau huwasyo dua itu merupakan murid dua serta cucu dua murid huwasyo manyat hidup Huwasyo dua itu begitu sampai di hadapan huwasyo manyat hidup segera bersama-sama memberi hormat kemudian berdiri berjajar di sampingnya Mendadak huwasyo manyat hidup itu menunding ke arah Lim Teo sambil teriaknya sengah menjerit Cepat tangkap bocah setan itu Berpuluh dua huwasyo itu segera menyahut dengan serentak kemudian bersama-sama berjalan mendekat ke arah Lim Teo Lim Teo yang melihat datangnya berpuluh-puluh huwasyo sekaligus menjadi sangat terperanjat Baru saja dia mau cari akal untuk loloskan diri Waktu itulah terdengar tiap siasian seng tertawa nyaring kembali ujarnya Hei pengemis bau, aku bilang urusan kali ini haruku serahkan padamu Bila dia sampai menderita rugi seujung rambut pun aku tak cari kamu untuk minta ganti rugi Lim Teo mendengar perkataan itu diam-diam menjadi sangat girang Terlihat pengemis pemabok itu dengan mementangkan mulutnya yang besar Seperti baskom tertawa terbehek-behek sedang pentung tahkawupangnya yang besar kasar serta panjang disabetkan ke tengah udara Ujarnya kalem Hei pedangang licik, bocah cilik itu aneh sekali Hi, hi, hi kamu orang tahu ilmu apa yang digunakan dia untuk menghadiahkan satu bogem mentah kepada huwasyo manyat hidup tua bangkotan itu Hi, hi aku mau lihat dia punya ilmu apa lagi yang akan digunakan Nanti turun tangan juga belum terlambat Eh, 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 tidak mungkin sahutiat siasian seng dengan cepat Jurus serangan dari bocah cilik aku juga tidak tahu ilmu apa Tapi menurut serangan waktu terdesak, hi, hi tidak mungkin bisa digunakan lagi Cepatkah suruh kesayanganmu turun ke gelanggang Pengemis mabok itu tertawa besar lagi Ujarnya, pedagang licik kau cemas apakah? Coba kau lihat bocah Cilik itu memang punya simpanan Kiranya saat itulah seorang huwasyo mendadak melancarkan serangan ke arah Lim Teo untuk mencengkeram dadanya Sebenarnya Lim Teo sedang menantikan bantuan dari si pengemis mabok sehingga perhatiannya tidak ditujukan pada huwasyo dua itu Siapa tahu pada saat dia lengah itulah huwasyo tersebut berhasil mencengkeram baju di bagian dadanya Bahkan jarinya yang seperti papaya dengan sangat tepat sekali menotok jalan darah simkan hiat Jalan darah simkan hiat ini merupakan salah satu jalan darah penting lainnya Bila mana salah satu saja dari jalan darah itu tertotok maka nyawanya segera melayang Di dalam keadaan yang sangat terkejut dengan cepat Lim Teo menarik kembali dadanya ke dalam Tangan kirinya mendadak menyambar ke depan Agaknya huwasyo itu mempunyai dugaan Lim Teo akan mencekal urat nadinya baru saja berganti jurus siap menahan serangannya itu Siapa tahu gerakan tangan kiri dari Lim Teo jauh lebih cepat darinya Sujal semula sudah ditarik kembali ke tempat semula Tidak terasa lagi huwasyo itu menjadi tertegun Pikirnya jurus serangan apa ini? Menurut keadaan yang sebenarnya gerakannya ini dengan jelas akan memaksa cengkeramanku ini ditarik kembali Tetapi kenapa sebelum aku menarik kembali jurus serangannya Sebaliknya dia mendahului menarik kembali serangannya Pada saat dia dibuat tertegun itu telapak tangan Karena dari Lim Teo dengan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun sudah menyerang Datang dari bawah ke atas bagaikan kilat cepatnya menghajar dada orang itu Jurus ini tidak lain merupakan jurus unhun putsan Sukmah halus tidak buyar dari ilmu silat Heklotoa yang diturunkan kepadanya sesaat menjelang kematiannya Huwasyo itu sama sekali tidak pernah menyangka di dalam keadaan yang sangat menguntungkan Baginya itu dia bisa kena hajar oleh kepalan pihak lawan Tidak tertahan lagi dia mundur semponyongan sejauh 5-6 tindak ke belakang Dadanya terasa sakit dan mual hampir dua tidak tertahan akan muntah dua di sana Tetapi akhirnya tak tertahankan lagi tubuhnya rubuh terjengkang ke belakang Peristiwa yang sangat diluar dugaan ini sekalipun Lim Teo sendiri juga merasa bingung Sama sekali dia tidak percaya kalau di saat seperti ini dia bisa melancarkan serangan dasyat Membuat orang lain terpukul hingga terluka parah Pukulan itu sendiri masih tidak mengapa tetapi dengan demikian memancing hawa amarahnya dari Huwasyo lainnya Segera mereka bersama-sama berteriak marah dan mengerubut maju secara bersamaan Bagaikan air bah di tengah samudera mereka melarut maju terus tanpa pikirkan keselamatan sendiri Lim Teo yang melihat si pengemis pemabok itu tetap saja tidak turun tangan menolong dia Di dalam keadaan yang apa boleh buat terpaksa dia memperkeras niatnya Sedangkan kakinya dengan menggunakan ilmu sahcaplak Tian Kang Hui E Sian Toh Ilmu langkah 36 langkah badai Memutar menerjang ke tengah larukan Huwasyo itu Sebentar dia meloncat sebentar lagi maju kemudian mundur Tetapi sedikit pun tidak kelihatan terhalang Bahkan tangan kanan dan tangan kiri serta kakinya tidak mau ambil diam Membuat para Huwasyo yang melarut maju itu terpukul hingga kocar kacir Begitu Lim Teo memperlihatkan ilmu gerakan ini Si pengemis pemabok yang berada di samping hampir-hampir tidak mempercayai pandangannya sendiri Teriaknya dengan keras Hei, pedagang licik Coba lihat, gerakan langkah kakinya sangat aneh sekali Aduh sepertinya mirip sekali dengan permainanmu itu Si Piat Xie Sian Seng yang melihat gerakan kaki Lim Teo itu Segera tahu kalau ilmu itu merupakan ilmu Tian Kong Poh Yang pernah dia ajarkan padanya lewat coret-coret di tanah Tanpa memberi petunjuk padanya Bahkan sekarang ini dilakukan tanpa sedikit pun salah Di dalam hatinya tidak terasa menjadi terkejut bercampur heran Diam-diam dia memuji tak henti-hentinya Saat ini Lim Teo yang berkelebat dengan sangat aneh Membuat perasaan girang muncul di dalam hatinya Tanpa memikirkan akibatnya lagi Segera dia mengubar seluruh hawa amarah Serta kemengkelannya ke atas tubuh Huo Shio II itu Tangan serta kakinya yang melancarkan serangan semakin keras lagi Sedikit pun tidak menaruh belas kasihan Mendadap, pengemis pemabok yang berada di samping berteriak lagi dengan keras Hei pedangan licik, kau sudah lihat dengan jelas belum? Kedua jurus yang dilancarkan itu dengan jelas merupakan ilmu telapaklian Hian Chiang dari Kun Lumpai Coba lihat ini jurus pengjut Tiao Tiao, ombak menggulung tubuh hular Coba lihat lagi jurus Hanghut Pohawa, perempuan menangkap macan Perkataan ini baru selesai diucapkan dia menjerit kaget lagi Aduh mak, pedangang licik bagaimana sebenarnya urasan Ini, ilmu kepalan dari bocah itu berubah lagi Neneknya, ilmu telapak Hau Pau Tau dari Siaulim Lioklo Heng Chiang Hei pedagang licik coba lihat lagi ilmu telapak Suleng dari Butong Tiang Chiang Haa Ilmu telapak Hanghui Tianhui dari Gak Jie Semsu Ilmu kepalan Jiu Tong Kui dari Keng Lam Chuh Cian Haa Haa Coba lihat lagi Tung Mo Chiang dari Tai Ie Chiang Cao Chiang Chiang, neneknya, pedangang licik Sebenarnya dia anak murid dari partai mana? Saat itu agaknya Tiat Sia Sian Seng juga merasa terperanjat Sahuknya dengan cepat Pengemis busuk kau jangan sembelarangan berteriak-teriak seperti setan kelaparan Aku sendiri juga tidak tahu Bocah cilik ini memang sedikit aneh Jurus ini merupakan jurus Yah Bihun Liah dari Tai Hei Chiang Coba lihat lagi jurus ini merupakan jurus Jie Lang Tan San dari Ngo Heng Chiang Kau lihat, tentu dia punya hubungan yang rapat dengan Li Elo Jie dari partai Tun Siphei Kalau tidak siapa lagi yang bisa menurunkan ilmu sebanyak ini kepadanya Ehm, ehm, benar-benar sahut pengemis mabok sambil mengangguk Aku lihat memang beberapa bagian mirip Bila mana benar asal-usul bocah cilik ini tidak kecil ini tidak kecil juga Saat itu kawanan Huasio tersebut sudah dipukul Imteo hingga kocar kacir Setiap orang pada bengkak mukanya dan berubah ke hijau-hijauan saking kerasnya kepala yang bersarang di mukanya Terima kasih telah menonton!